Nekat berenang saat air masih meluap, seorang remaja berusia 16 tahun hilang terbawa arus aliran Kalianak Ciliwung, Kuitang, Jakarta Pusat. Kamis lalu petugas Basarnas yang diterjunkan ke lokasi langsung melakukan pencarian meski hingga Kamis petang belum juga membuahkan hasil. Tim Badansar Nasional Kamis lalu langsung diterjunkan ke lokasi. Guna mencari keberadaan seorang remaja yang hanyut terbawa arus aliran Kalianak Ciliwung, Kuitang, Senen, Jakarta Pusat. Menggunakan perahu karet, pencarian dilakukan dengan menyisir aliran Kalian, mulai dari lokasi hilangnya korban hingga sejauh radius 1 km. Korban diketahui bernama Fauzan, remaja berusia 16 tahun yang terbawa arus saat tengah berenang bersama rekan-rekannya. Pasti kencangnya arus air diduga menjadi penyebab korban tak mampu mengendalikan diri hingga akhirnya hanyut terbawa arus. Mereka mencari peribatan, mungkin keram. Jadi sempat kereakan sama teman-teman yang minta tolong. Jadi tolongin kereakan dia Pak. Berapa? Berapa, yang berapa itu? Menang berapa? Berapa dia yang sendiri? Iya, yang gak kuat. Saya kena keram atau gimana gak tau. Umur berapa sih Pak? 2 SMP aja Pak. 2 SMP, 2 SMP. enggak bisa Hingga menjelang petang, pencarian yang telah dilakukan selama lebih dari 4 jam belum membuahkan hasil. Rencananya proses pencarian akan kembali dilanjutkan pada dini hari nanti, mengingat volume air masih cukup tinggi. Jopranski memberitakan dari Jakarta.